Intro Film-film penjara wanita sering mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kekuasaan, perjuangan, dan persahabatan di dalam sistem penjara. Beberapa film menyoroti perlakuan tidak adil terhadap para narapidana wanita, ketidakadilan sistem hukum, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas penjara. Film tentang penjara wanita telah sering dihadirkan melalui layar lebar sejak tahun 1950-an. Namun, beberapa di antaranya dikategorikan sebagai rated R bahkan kadang juga memiliki tema eksploitasi terhadap wanita yang tidak jarang. Selain di layar lebar, ada juga beberapa film seri tentang penjara wanita yang memiliki rating tinggi saat mengudara. Kadang orang membayangkan bahwa tema ini akan menghadirkan banyak tirjerker momen. Tapi beberapa di antaranya juga sudah dimodifikasi agar menjadi sebuah kisah drama yang menarik, bahkan memiliki tema musikal di dalamnya. Film-film ini memberikan pandangan yang beragam tentang kehidupan di penjara wanita dan dapat memunculkan refleksi tentang sistem peradilan dan kondisi sosial yang ada. Berikut ini Mangku Limau merangkum 17 judul film yang berkisah para tahanan wanita di dalam bui. Film-film ini memberikan berbagai perspektif tentang kehidupan di dalam penjara wanita, dengan cerita dan konflik yang beragam. 1. Women in Head Behind Bar 1987 Women in Head Behind Bars adalah film Jepang tahun 1970 yang mengisahkan tentang seorang narapidana wanita bernama Nami Matsushima. Nami ditangkap dan dipenjara di penjara wanita Toyo untuk kejahatan yang tidak ia lakukan. Ia dipenjara secara salah di dalam penjara wanita yang berada di Toyo, setelah menjadi kaki tangan dalam perampokan toko perhiasan. Di dalam penjara, Nami menghadapi intimidasi kerja kelompok dan kekejaman dari sesama narapidana dan petugas penjara. Nami berjuang untuk bertahan hidup dan merencanakan balas dendam terhadap mereka yang menyakiti dirinya. Melalui kilas balik, penonton mengetahui mengapa banyak wanita dipenjara di sana. Puncaknya, dalam kerusuhan berdarah, para narapidana wanita bangkit untuk mengambil alih penjara. Film ini menyoroti kekerasan kerja kelompok dan pemberontakan di dalam penjara wanita yang keras. Nami Matsushima menjadi tokoh sentral yang berusaha melarikan diri dari neraka hidup ini. Film ini mengisahkan sebuah penjara fiktif di California. Carol Henderson, seorang remaja lugu harus menjalani hukuman selama 18 bulan setelah tidak sengaja membunuh seorang pria. Namun ternyata, penjara tempat ia menjalani hukuman tersebut dikuasai oleh sipir yang korup. Pada awalnya, para napi terbagi menjadi dua kelompok yang berseteru, yaitu kelompok napi kulit putih dan kulit hitam. Namun pada akhirnya, mereka bersatu untuk menumbangkan musuh-musuh mereka. Film ini merupakan kerjasama sineas Amerika Serikat dan Jerman yang tayang pada tahun 1983. Pada masanya, film ini merupakan salah satu film yang dikategorikan sebagai film Aji Mumpung, yaitu menghadirkan tema yang tengah ramai-ramai menjadi tren. Kebetulan, film dengan tema penjara wanita sempat marak dari tahun 70-an hingga awal 80-an dan China adalah salah satunya. Film ini menggambarkan persatuan dan perjuangan para narapidana wanita dalam menghadapi korupsi dan penindasan di dalam penjara mereka. 3. Women in Chages 1971 Women in Chages adalah sebuah film yang menggambarkan kehidupan brutal dan kekerasan di sebuah penjara. Film ini merupakan bagian dari subgenre eksplosion yang populer pada era tersebut. Ceritanya mengikuti sekelompok wanita yang dipenjara di sebuah penjara khusus untuk narapidana wanita. Mereka harus menghadapi perlakuan yang kejam dan sadis dari petugas penjara serta konflik internal di antara sesamatahanan. Penjara ini dipimpin oleh seorang direktur penjara yang korup dan kejam. Film ini menampilkan adegan-adegan yang menggambarkan eksplotasi kerja kelompok kikirasin fisik dan penderitaan emosional yang dialami oleh para tahanan wanita. Tema kerja kelompok dan objektifikasi wanita menjadi fokus dalam cerita ini. Women in Chages menghadirkan kombinasi antara aksi, kekerasan, dan elemen kerja kelompok dalam narasinya. Film ini menyeroti ketidakadilan yang terjadi di dalam penjara, ketidakberdayaan tahanan wanita, dan perlakuan yang tidak manusiawi yang mereka terima. Namun perlu dicatat bahwa film ini termasuk dalam kategori, Rated Air, dan dapat mengandung konten yang mengekspos kekerasan dan kerja kelompok. 4. Caget 1950 Caget, adalah sebuah film klasik yang mengisahkan perjalanan Mary Allen, seorang gadis berusia 19 tahun yang terlibat dalam perampokan bersenjata bersama suaminya yang akhirnya tewas dalam kejadian tersebut. Mary akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Film ini menggambarkan kehidupan Mary di dalam penjara wanita, di mana ia harus berhadapan dengan kondisi yang keras dan kekejaman sesama nerapi dana. Mary berjuang untuk bertahan hidup dan mencoba untuk tidak terpengaruh oleh lingkungan yang korup di penjara. Caget, juga menghadirkan plot yang menyoroti sistem penjara yang korup. Film ini mengungkapkan praktik-praktik yang tidak etis dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh petugas penjara. Mary terjebak dalam lingkungan yang penuh kekerasan dan ketidakadilan, sementara ia berusaha mencari jalan untuk mendapatkan kebebasan yang diinginkannya. Film ini menjadi salah satu pelopor dalam genre film penjara wanita, menyoroti isu-isu seperti penindasan, ketidakadilan, dan korupsi di dalam sistem penjara. Caget, telah memberikan pengaruh yang kuat dalam perkembangan film-film serupa yang datang setelahnya, menjadikannya sebagai film yang penting dalam sejarah perfilman. 5. Black Mama White Mama, 1973 Black Mama, White Mama, adalah sebuah film yang terinspirasi oleh film klasik, The Deviant Honest, yang dirilis pada tahun 1958. Konsepnya serupa, namun kali ini tokoh utamanya adalah dua wanita. Film ini mengisahkan Lee Daniels, seorang wanita tuna susila, dan Karen Brand, seorang pejuang kemerdekaan, yang dipenjara dan diborgol bersama. Tingkah keduanya membuat para penjaga penjara kesal, sehingga mereka dipindahkan dan dijebatani bersama dalam penjara dengan keamanan maksimum. Meskipun saling membenci satu sama lain pada awalnya, Lee dan Karen harus bekerja sama untuk melarikan diri dari penjara tersebut. Mereka harus mengatasi perbedaan mereka dan menemukan cara untuk bekerja sama dalam menghadapi rintangan yang ada di hadapan mereka. Black Mama, White Mama, menggabungkan unsur-unsur aksi, ketegangan, dan pertempuran antara tokoh-tokoh wanita yang kuat dan tegar. Film ini mengeksplorasi dinamika hubungan antara Lee dan Karen serta perjuangan mereka untuk mencapai kebebasan. Dengan mengadaptasi konsep yang telah terbukti sukses dari The Deviant Honest ke dalam konteks wanita, Black Mama, White Mama, menghadirkan cerita yang menarik tentang persatuan, konflik, dan kekuatan wanita dalam menghadapi situasi yang sulit. 6. The Bamboo House of Dolls, 1973 Film ini adalah sebuah film yang menggambarkan pengalaman tahanan wanita yang menderita di sebuah penjara Jepang selama Perang Dunia II. Film ini terinspirasi oleh peristiwa nyata yang terjadi di penjara wanita Jepang di Tiongkok pada masa itu. Ceritanya berfokus pada sekelompok tahanan wanita yang ditahan dalam penjara yang keras dan penuh penyiksaan. Mereka dijaga ketat oleh penjaga penjara yang kejam dan harus menghadapi berbagai bentuk penyiksaan fisik dan psikologis. Dalam penjara tersebut tahanan wanita diperlakukan sebagai budak kerja kelompok dan dijadikan boneka untuk kerja kelompok pribadi para penjaga penjara. Mereka mengalami eksploitasi kerja kelompok dan perlakuan yang tidak manusiawi. Film ini menghadirkan gambaran yang mengerikan tentang kondisi penjara wanita pada masa perang dengan adegan-adegan yang menggambarkan kekerasan perbudakan kerja kelompok dan penderitaan emosional yang dialami oleh para tahanan. The Bamboo House of Dolls menyoroti ketidakadilan, kekejaman, dan kekejaman yang terjadi dalam penjara wanita pada masa perang. Film ini bertujuan untuk menggambarkan penderitaan dan perjuangan yang dialami oleh para korban dalam menghadapi situasi yang tidak manusiawi tersebut. 7. Helga, She Wolf of Spielberg, 1977 adalah sebuah film eksploitasi yang mengisahkan tentang seorang wanita bernama Helga yang terperangkap di sebuah penjara khusus di Spielberg. Film ini menampilkan unsur-unsur kerja kelompok yang provokatif dan kekerasan yang intens. Ceritanya berpusat pada Helga, seorang ngerapidana yang menjadi korban sistem penjara yang kejam dan korup. Di dalam penjara, Helga mengalami perlakuan yang sadis dari penjaga penjara dan tahanan lainnya. Dia diperlakukan sebagai objek kerja kelompok dan disiksu secara kejam. Film ini menyeroti tema kerja kelompok, perbudakan, dan eksploitasi wanita di dalam lingkungan penjara yang penuh kekejaman. Adegan-adegan kerja kelompok yang eksplisit dan kekerasan yang ekstrim menjadi ciri khas dari film ini. Helga, She Wolf of Spielberg, termasuk dalam genre eksploation yang bertujuan untuk memprovokasi dan menggoda audiens dengan konten yang kontroversial dan tabu pada masanya. Namun, perlu diingat bahwa film ini menghadirkan konten yang mungkin tidak pantas atau mengganggu bagi sebagian orang. Escape from Hell, adalah sebuah film yang menggambarkan perjuangan seorang wanita untuk melarikan diri dari sebuah penjara yang kejam dan korup. Film ini termasuk dalam genre eksploation dan menampilkan adegan-adegan kekerasan, kerja kelompok yang provokatif, dan konten yang mengeksplorasi sisi gelap dari kehidupan penjara. Ceritanya mengikuti seorang wanita bernama Mari, yang salah dijebak dan dipenjara di sebuah fasilitas penjara yang mengerikan. Di dalam penjara tersebut, Mari harus menghadapi penindasan, penyiksaan, dan kerja kelompok yang dilakukan oleh penjaga penjara dan sesama narapidana. Dalam upaya untuk mendapatkan kebebasan, Mari bergabung dengan sekelompok narapidana wanita yang memberontak dan berusaha melarikan diri. Mereka menghadapi berbagai rintangan dan bahaya dalam perjalanan mereka untuk mencapai kebebasan. Escape from Hell, menampilkan adegan-adegan yang mengekspos kekejaman penjara, ketidakadilan sistem hukum, dan kehidupan brutal di balik jeruji besi. Film ini berusaha membangkitkan emosi dan sensasi melalui gambaran yang mengerikan dan mengeksplorasi tema-tema yang kontroversial. Perlu diingat bahwa film ini termasuk dalam kategori eksplosion yang dapat mengandung konten yang mengganggu dan tidak pantas bagi beberapa penonton. 9. Women in Cellblock 9, 1978 Women in Cellblock 9, adalah sebuah film eksplosion yang mengisahkan tentang kehidupan brutal dan penuh kekerasan di sebuah penjara wanita terpencil. Film ini terkenal karena kontennya yang provokatif dan adegan-adegan yang mengandung kekerasan, kerja kelompok yang eksplisit, dan eksplotasi terhadap wanita. Ceritanya mengikuti sekelompok tahanan wanita yang dipenjara di Cellblock 9, sebuah fasilitas penjara yang dijauhkan dari masyarakat. Di penjara tersebut, para tahanan wanita menghadapi perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi dari petugas penjara yang sadis. Film ini mengeksplorasi tema kerja kelompok yang kontroversial dengan menghadirkan adegan-adegan eksplotasi dan pemaksaan kerja kelompok terhadap para tahanan. Selain itu, kekerasin fisik dan psikologis juga menjadi bagian integral dari narasi film ini. Women in Cellblock 9, mencoba membangkitkan sensasi dan kontroversi dengan menghadirkan gambaran yang mengerikan tentang kehidupan di dalam penjara wanita. Film ini memiliki reputasi sebagai salah satu film eksplotion yang mengambil keuntungan dari adegan kekerasan dan eksplisit untuk menarik perhatian penonton. Namun, perlu diingat bahwa film ini mengandung konten yang tidak pantas dan mungkin mengganggu bagi sebagian penonton. Itu juga penting untuk mempertimbangkan bahwa film eksplotion seringkali mengorbankan narasi yang substansial demi efek visual dan kontroversi yang lebih tinggi. 10. The Big Dollhouse, 1971 The Big Dollhouse adalah sebuah film eksplotion yang mengisahkan tentang sekelompok tahanan wanita yang dipenjara di sebuah pulau terpencil. Film ini terkenal karena menggabungkan unsur-unsur kerja kelompok yang provokatif, kekerasan, dan kehidupan penjara yang penuh dengan kekejaman. Ceritanya berpusat pada sejumlah wanita yang dipenjara di sebuah penjara wanita yang dikuasai oleh penjaga penjara yang kejam dan korup. Para tahanan harus menghadapi penyiksaan fisik dan psikologis, serta eksplotasi kerja kelompok yang dilakukan oleh penjaga penjara. Film ini menampilkan adegan-adegan yang menggambarkan kekerasan kerja kelompok, busana minim, dan eksplotasi fisik terhadap para tahanan wanita. Tema kebebasan, persahabatan, dan perjuangan melawan sistem penjara menjadi elemen penting dalam cerita. The Big Dollhouse, merupakan salah satu film eksplotion yang populer pada era tersebut yang bertujuan untuk menggoda dan menghibur dengan konten yang kontroversial. Meskipun menghadirkan adegan kekerasan dan kerja kelompok yang eksplisit, film ini seringkali dianggap sebagai hiburan yang mengambil sudut pandang yang lebih sensasional daripada realistis. Harap diingat bahwa film ini mengandung konten yang mungkin tidak pantas atau mengganggu bagi beberapa penonton. 11. SS Experiment Love Camp, 1976 SS Experiment Love Camp adalah sebuah film eksplotion yang kontroversial dan provokatif. Ceritanya berlatar belakang pada masa Perang Dunia II, di mana sekelompok tahanan wanita Yahudi ditahan di kamp konsentrasi yang dijalankan oleh pasukan SS Jerman. Dalam kamp tersebut, para tahanan wanita menghadapi penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan eksperimen medis yang kejam yang dilakukan oleh dokter Nazi. Mereka juga menjadi objek kerja kelompok bagi para penjaga kamp yang sadis. Film ini menampilkan adegan-adegan yang menggambarkan eksplotasi kerja kelompok, kekerasan, dan kekejaman yang ekstrim terhadap tahanan wanita. Tema yang diangkat dalam film ini mencerminkan ketidakadilan, ketidakadilan sistematis, dan penderitaan yang dialami oleh para korban Holocaust. Namun, perlu ditekankan bahwa SS Experiment Love Camp, termasuk dalam genre eksplosion yang secara intens menggambarkan kekerasan dan konten yang kontroversial. Film ini seringkali menuai kontroversi karena pendekatannya yang provokatif terhadap sejarah dan kekejaman masa lalu. Penting untuk diingat bahwa film ini mengandung konten yang sangat eksplisit dan mungkin sangat mengganggu bagi sebagian besar penonton. 12. Caget Heat, 1974 Caget Heat, adalah sebuah film eksplotasinya pada tahun 1974 yang disutradarai oleh Jonathan Demmey. Film ini berkisah tentang seorang wanita muda bernama Jacqueline Wilson yang salah dituduh membunuh suaminya. Dia dijebloskan ke penjara perempuan yang keras yang diperintah oleh seorang sadis bernama McQueen. Di penjara, Jacqueline bertemu dengan sejumlah narapidana perempuan yang memiliki berbagai latar belakang dan motif yang berbeda-beda. Mereka bersatu dan membentuk persaudaraan untuk melawan perlakuan kejam dan penindasan yang mereka alami di dalam penjara. Saat mereka mencoba memperjuangkan kebebasan dan keadilan, mereka terlibat dalam konspirasi yang lebih besar. Mereka menemukan bahwa penjara itu digunakan sebagai tempat eksperimen medis rahasia yang dilakukan oleh seorang dokter gila. Jacqueline dan rekan-rekannya kemudian merencanakan pelarian besar-besaran dari penjara dan mencoba mengungkap kebenaran di balik eksperimen tersebut. Caget Heat, menggabungkan unsur-unsur eksplotasi, aksi, dan drama dengan penekanan pada kekerasan dan keadilan sosial. Film ini memperlihatkan pertarungan wanita yang kuat melawan sistem yang korup dan penindasan yang meluas. Meskipun kontroversial karena penggambaran kekerasan dan adegan erotisnya, film ini dianggap sebagai salah satu film klasik dalam genre Women in Prison. 13. Ilsa The Wicked Warden, 1977 Ilsa The Wicked Warden adalah sebuah film eksplotasi yang dirilis pada tahun 1977. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita kejam bernama Ilsa yang menjadi kepala sebuah penjara perempuan di Amerika Selatan. Ilsa menggunakan posisinya untuk melampiaskan hasrat sadisnya dengan menyikso dan menyikso narapidana perempuan yang tidak bersalah. Dia memperlakukan mereka dengan kekejaman yang tak terbayangkan dan melakukan berbagai eksperimen sadis. Seiring berjalannya waktu, Ilsa bertemu dengan seorang tahanan bernama Abdi yang menantang otoritasnya dan menolak menjadi korban. Abdi bersama beberapa tahanan lainnya memutuskan untuk melawan kekejaman Ilsa dan berjuang untuk kebebasan mereka. Selama perjalanan mereka, Abdi dan rekan-rekannya menemukan bahwa di balik tembok penjara terdapat rahasia dan kejahatan yang mengerikan. Mereka berusaha mengungkap kebenaran sementara melawan perlakuan sadis dan mencoba melarikan diri dari penjara yang mengerikan itu. Ilsa The Wicked Warden adalah film yang penuh dengan kekerasan, adegan erotis, dan tema-tema kontroversial. Film ini mengeksplorasi ketidakadilan dan penindasan dalam sistem penjara, sambil menghadirkan sejumlah adegan kejam dan eksploitasi yang menjadi ciri khasnya. Caget Fury adalah sebuah film aksi dan drama yang dirilis pada tahun 1989. Film ini mengisahkan tentang sekelompok narapidana perempuan yang terjebak di sebuah penjara wanita yang kejam. Ceritanya dimulai ketika seorang wanita muda bernama Kat ditipu oleh pacarnya yang terlibat dalam perdagangan Nurkidi. Dia dituduh atas kejahatan yang tidak dilakukannya dan dijebloskan ke penjara wanita. Di penjara, Kat bertemu dengan sekelompok wanita lainnya yang juga telah menjadi korban sistem yang korup. Mereka mengalami perlakuan kejam, penindasan kerja kelompok, dan pemerasan dari penjaga penjara yang jahat. Dalam upaya untuk melawan ketidakadilan, Kat dan rekan-rekannya berusaha untuk merencanakan pelarian dari penjara. Mereka harus mengatasi berbagai rintangan, termasuk penjaga yang kejam dan kepala penjara yang licik. Sementara itu, di luar penjara, seorang detektif bernama Charson mencurigai praktik korupsi di penjara tersebut. Ia mulai menyelidiki kasus ini dan mencoba mengungkap kebenaran di balik kejahatan yang terjadi di dalam penjara. Dalam, caget fury, aksi, ketegangan, dan pertempuran wanita yang kuat melawan penindasan menjadi fokus utama. Film ini menggambarkan perjuangan mereka untuk kebebasan dan keadilan, serta mengungkapkan ketidakadilan sistem penjara yang korup. 15. The Beast in Head, 1977 The Beast in Head adalah sebuah film eksploitasi kontroversial yang dirilis pada tahun 1977. Film ini dibuat di Italia dan disutradarai oleh Luigi Bazzella. Ceritanya berkisah tentang seorang ilmuwan gila nasi yang menyelenggarakan eksperimen sadis di sebuah kamp konsentrasi selama Perang Dunia Kedua. Ilmuwan tersebut, Dr. Alan Kratzche, ia menciptakan seorang prajurit hibrida yang merupakan kombinasi manusia dan babi. Prajurit ini, yang dikenal sebagai The Beast, memiliki kekuatan dan nifsa kerja kelompok yang tidak terkendali. Ia dilepaskan ke dalam dunia untuk mencari dan memperkaos perempuan, menciptakan teror dan kehancuran di sekitar tempat tinggalnya. Pada saat yang sama, seorang pejuang antifasis wanita bernama Lisa berusaha menghentikan aksi kekejaman The Beast dan membalaskan dendam terhadap para penjahat perang nazi. Film ini dipenuhi dengan adegan kekerasan, kerja kelompok, dan konten yang sangat eksploitatif. The Beast in Heat, menjadi terkenal karena menggabungkan tema-tema perang, kekejaman nazi, dan elemen horror untuk menciptakan sensasi yang kontroversial. Penting untuk dicatat bahwa film ini memiliki reputasi yang sangat kontroversial dan banyak menuai kritik karena penggambaran kekerasan kerja kelompok dan keterlibatan tema-tema yang sangat sensitif. 16. The Big Bird Chage, 1972 The Big Bird Chage, adalah sebuah film aksi eksplotasi tahun 1972 yang mengambil latar di sebuah penjara wanita di sebuah negara fiksi. Film ini mengikuti kisah sekelompok wanita yang dipenjara secara tidak adil karena berbagai alasan. Di dalam penjara tersebut, para wanita mengalami perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi oleh para penjaga penjara yang jahat. Mereka diperlakukan sebagai budak dan dipaksa untuk bekerja di ladang atau melakukan pekerjaan berat lainnya tanpa penghargaan yang pantas. Salah satu tahanan bernama Blasem adalah seorang wanita yang kuat dan pemberani. Dia memimpin gerakan perlawanan di dalam penjara untuk melawan perlakuan buruk yang mereka terima. Blasem dan teman-temannya berencana untuk melarikan diri dari penjara dan mengakhiri siksaan yang mereka alami. Mereka merencanakan aksi pemberontakan besar-besaran yang melibatkan semua tahanan wanita. Dengan menggunakan keahlian mereka masing-masing, termasuk keterampilan bela diri dan kecerdikan, mereka berhasil mengalahkan penjaga penjara yang korup dan membebaskan diri mereka sendiri. Dalam proses pelariannya, mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan bahaya, termasuk kejar-kejaran dengan penjaga penjara yang terus mengejar mereka. Namun, dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan, Blasem dan rekan-rekannya berhasil mengatasi semua hambatan dan akhirnya mendapatkan kebebasan mereka. The Big Bird Chage adalah cerita tentang kekuatan wanita yang bersatu untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Film ini menghadirkan aksi yang intens, momen keadilan yang memuaskan, dan pesan tentang pentingnya solidaritas dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Meskipun film ini berasal dari era tahun 1970-an yang terkenal dengan genre film aksi eksplotasi, The Big Bird Chage, berhasil menghadirkan narasi yang kuat dan memotret isu-isu sosial yang relevan, termasuk penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. 17. Chaget Women adalah sebuah film yang mengisahkan tentang sekelompok wanita yang terjebak di dalam sebuah penjara wanita yang keras dan kejam. Film ini dibuat pada tahun 1980 dan menjadi salah satu karya yang menonjol dalam genre eksplosion pada masanya. Cerita dimulai ketika seorang wanita muda bernama Lisa ditangkap dan dipenjara setelah dituduh melakukan tindakan kriminal yang tidak ia lakukan. Dia dipaksa untuk bergabung dengan sejumlah wanita lainnya yang juga terjebak dalam situasi yang sama. Dalam penjara tersebut, para wanita diperlakukan dengan sangat buruk oleh para penjaga penjara yang sadis. Mereka dianiaya secara fisik dan emosional, dipaksa untuk menjalani pekerjaan berat dan hidup dalam kondisi yang penuh penderitaan. Namun, di tengah situasi yang kelam itu, Lisa bertemu dengan sekelompok wanita yang berjuang untuk mendapatkan kebebasan mereka kembali. Mereka membentuk sebuah ikatan persaudaraan dan bersama-sama mencoba melawan sistem yang korup di penjara tersebut. Dalam perjalanan mereka, para wanita ini menghadapi berbagai rintangan dan bahaya yang seringkali membahayakan nyawa mereka. Namun, semangat mereka tidak pernah padam. Mereka bersatu untuk melawan ketidakadilan dan kekejaman yang mereka hadapi sehari-hari. Akhirnya, setelah menghadapi banyak tantangan, kelompok wanita ini berhasil merencanakan pelarian besar-besaran. Mereka menggunakan keberanian, kecerdikan, dan tekad yang kuat untuk melarikan diri dari penjara tersebut dan mencari kebebasan yang mereka dambakan. Film Caget Women adalah sebuah cerita yang menggambarkan ketahanan dan semangat juang para wanita dalam menghadapi situasi yang penuh penderitaan. Meskipun menampilkan adegan yang keras dan kontroversial, film ini juga menggambarkan pentingnya solidaritas dan perjuangan untuk mendapatkan kebebasan. Itulah dia 17 daftar film bertemakan penjara wanita paling terkenal yang pernah di layar lebar. Terima kasih telah menonton!